Kenapa orang suka memenarkan diri? Karena dia gak suka dengan namanya koreksi. Dia nyaman dengan pujian. Setiap kita senang dengan namanya pujian. Kita gak suka dengan namanya dikoreksi. Karena dikoreksi itu melukai. Dikoreksi itu menyakiti. Sedangkan pujian itu menyenangkan. Makanya kenapa orang selalu pasang self defense. Selalu berusaha menyalahkan orang lain. Karena dia gak suka dikoreksi. Dia suka dipuji. Hati-hati. Yang kedua. Mengapa manusia suka memenarkan diri? Karena kita adalah manusia yang suka dipuji. Kita gak mau dipermalukan. Kenapa orang suka memenarkan diri? Karena dia gak suka dengan namanya koreksi. Dia nyaman dengan pujian. Setiap kita senang dengan namanya pujian. Kita gak suka dengan namanya dikoreksi. Karena dikoreksi itu melukai. Dikoreksi itu menyakiti. Sedangkan pujian itu menyenangkan. Makanya kenapa orang selalu pasang self defense. Selalu berusaha menyalahkan orang lain. Karena dia gak suka dikoreksi. Dia suka dipuji. Hati-hati. Bosor yang kecanduan dengan pujian. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 27. Amsal 1 dan 2. Janganlah memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang lain yang tidak kamu kenal. Dan bukan bibirmu sendiri. Teri, wow. Jangan kita memuji diri sendiri. Karena kita gak pernah tahu hari esok. Apa yang akan terjadi. Perhatikan baik-baik di sini. Kita jangan memuji akan hari esok. Jangan artinya memenarkan diri. Pengen kelihatan bagus di depan orang. Karena kita gak tahu apa yang terjadi hari itu. Hari itu adalah hari kecelakaan. Hari ngalami musibah. Karena ini, orang yang suka pujian, buta akan malapetaka. Dia gak peka dengan hari malapetakanya. Dia gak peka pada hari kecelakaannya. Karena dia terus didampingi. Dia selalu dekat dengan orang-orang yang selalu berkata, yes you okay you right. Tapi dia gak tahu bahwa dia ada di bibir curang. Makanya, no wonder orang-orang model begini. Biasanya akan mengalami banyak kecelakaan. Banyak musibah. Banyak hari yang sial. Saya beritahu sama saudara. Kita ini gak pernah tahu satu hari ke depan apa yang terjadi. Satu jam ke depan apa yang akan terjadi. Eh saya beritahu, bahkan satu detik di depan kita, kita gak pernah tahu apa yang terjadi. Itu sebabnya penting di sini untuk kita dikelilingi sama orang-orang bukan suka puji kita. Tapi berani tegur kita. Hey, kalau kamu benar, Tuhan pasti punya kepentingan buat kamu. Tuhan akan mempertahankan kamu tetap hidup di planet ini. Karena Tuhan masih mau kerjasama sama kamu. Tapi kalau kamu udah diberitahu sama firman Tuhan dan orang lain. Gak mau berubah juga. Buat apalagi kamu hidup di planet ini nambah dosa. Nambah kesalahan. Itu sebabnya biarlah sama Tuhan dicepat dijemput. Yang notabene belum waktunya dijemput, dijemput. Supaya kamu jangan masuk neraka. Biar masuk surga aja. Daripada kamu bikin kesalahan lebih banyak lagi. Karena suka gini orang lain. Penting di sini untuk kita dikelilingi terus. Sama orang-orang yang bisa kasih masukan buat kita.